. Menyambut hut RI ke-79 tahun di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua tengah menggelar sejumlah lomba yang melibatkan dua kelurahan dan delapan kampung sedistrik Kuala Kencana. Kegiatan lomba digelar di masing-masing kampung dan kelurahan yang berakhir pada tanggal 15 Agustus 2024 yang digelar di kantor distrik Kuala di mana sekaligus dirangkai dengan penutupan perayaan dan penyerahan hadiah, yang turut dihadiri Asisten 2 Setda Mimika Wilamna. Lomba yang digelar di antaranya Lomba Hias Gapura, Lomba Kebersihan Lingkungan, Lomba Mewarnai Bendera Merah Putih tingkat sekolah dasar dan Lomba Busanahut RI ke-79 tahun. Asisten 2 Wilamna yang juga sebagai Ketua Panitia Hut RI ke-79 tahun di Mimika menyambut baik dan mengapresiasi Bistrik Kuala Kencana sebagai Bistrik yang pertama melaksanakan dan menyelesaikan berbagai lomba yang melibatkan masyarakat sebelum puncak kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus besok. Penyerahan hadiah lomba diserahkan dan Ramil dan Kapolsek Kuala Kencana, Kepala Distrik dan Asisten 2 Setda Mimika Wilamna berupa uang pembinaan, dan bagi juara 1-2 dan 3 mendapatkan uang pembinaan dan juga piala penghargaan. Kepala Distrik Kuala Kencana Yemi Gobay dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik itu aparat TNI, Polri, aparat Distrik, Kelurahan dan Kampung dan seluruh warga Distrik Kuala Kencana. Dirinya berpesan agar rasa persatuan terus dipupuk seluruh warga guna menciptakan rasa aman di wilayah Distrik Kuala Kencana. Pesan saya sebagai ketua panitia, saya berharap 17 besok ini saya berharap kita kompak dalam kebersamaan, dalam kekompakan kita bersatu memberiakan 17 Agustus yang ke-79 ini dengan memberiak dari sebelumnya. Jadi saya minta kepada Kepala Distrik, Kepala Lurah, Kepala Kampung, kompak. Menghadirkan semua masyarakat untuk kebersamaan. Selama ini hanya TNI, Polri, Pegawai Negeri saja. Jadi kalau bisa kali ini seluruh masyarakat memikirkan harus hadir. Kita rencana itu, kemarin Kepala Distrik, kita rencana itu 100 orang perwakilan dari salah satu bisnis. Terus yang lain tetap bikin 17 Agustus ini di sini masy-masyarakat, berakilan 100 orang perwakilan dari salah satu. Kalau MIRU, MIRU sudah menyampaikan, melaporkan bahwa nanti tiap lurah itu 100 orang perwakilan dari salah satu, berarti lebih. Untuk memeriakan put RI yang ke-79 tahun, Distrik Kuala Kencana mengadakan beberapa perlombaan. yaitu perlombaan Gapura di dua kelurahan dan delapan kampung. Yang kedua, kebersihan lingkungan dua kelurahan dan delapan kampung. Yang ketiga, perlombaan mewarnai bendera merah putih di tingkat SD. Yang keempat itu, perlombaan Kepusana versi HUT RI yang ke-79. Dan saya selaku Kepala Distrik Kuala Kencana, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sektoral, Kapolsek Kuala Kencana dan Ramil Kuala Kencana, Dua kelurahan Kepala Lura, delapan kepala kampung untuk memeriahkan bersama-sama di wilayah Distrik Kencana. Dan tahapan kami sudah jalan dari penilaian awal sampai pada puncak pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Dan penutupan semua kegiatan ini, rangkaian kegiatan ini, di membawa sambutan oleh Bapak Asisten Dua, sekaligus beliau sebagai penitia HUT RI Kabupaten Mimika tahun 2024. Dan saya sangat apresiasi, beliau sekaligus datang hadir bersama-sama dengan kami dalam hal penutupan kegiatan tahun ini. Saya selaku Kepala Distrik, saya bangga sekali untuk kesan kepada masyarakat, tahun-tahun sebelumnya itu perlombaan hanya lakukan di distrik, tempat distrik, perlombaan hanya bola voli, tarik tambang, dan lain-lain. Tetapi kali ini saya mengarah keluar lagi ke setiap kampung dan distrik, sehingga tahun-tahun depan itu kita lebih memeriahkan lagi untuk menyungsung HUT RI pada tahun-tahun berikutnya.